Merasa direndahkan saat apel pujaan hati, motif penikaman Imam Musola di Kebun Jeruk Luka tusuk Imam Musola berinisial MS 71 tahun, sedalam 19 cm akibat ditikam pria bernama Muhammad Galang Sadewo, 24 tahun MS ditusuk saat hendak mengambil air wudhu untuk salat subuh di Musala Uswatun Hasanah, Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024 Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Tingkat kedalaman luka yang menyebabkan korban meninggal dunia sedalam kurang lebih sekitar 19 cm Pujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahdudi di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat tanggal 24 Mei tahun 2024 Setelah Galang menusuk MS dan melarikan diri, korban tidak langsung meninggal di tempat Ia masih hidup saat dibawa ke rumah sakit graha kedoya Namun, nyawanya tidak tertolong saat ditangani DRS Pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, korban dinyatakan meninggal dunia, kata Syahdudi Pembunuhan berencana terhadap MS ini dilatar belakangi oleh dendam akibat urusan asmara Sekitar 2 tahun lalu, Galang menaruh hati ke cucu MS, yakni A Ketika itu, A bekerja di salah satu toko emas di pasar kedoya, sementara Galang bekerja sebagai petugas keamanan di pasar yang berlokasi di Jakarta Barat itu Suatu ketika, Galang berkunjung ke rumah A yang juga dihuni mes Dalam kunjungan itu, Galang merasa mendapatkan sambutan kurang baik dan direndahkan oleh mes Katanya, saya hanya merasa direndahkan, merasa sakit hati karena ketika saya berkunjung mendapatkan perlakuan yang menurut dia kurang pas, ungkap Syahdudi Diketahui juga bahwa cucu korban tersebut ternyata sudah memiliki pasangan ataupun teman dekat yang lain Sehingga atas dasar itulah pelaku merasa sakit hati dan kecewa, lanjut dia Berdasarkan hasil pemeriksaan, alasan Galang baru membunuh MS setelah 2 tahun memendam amarah ialah supaya warga di lingkungan rumah korban tidak lagi mengenali wajahnya Dengan adanya motif ini dapat kita sampaikan bahwa terjawab bahwa pembunuhan ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan unsur syarat suku, ras, dan antar golongan Murni kepada urusan pribadi, itu dendam pelaku terhadap korban, kata Syahdudi Atas perbuatannya, galang dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dan atau pasal 340 KUHP dan atau pasal 351 Ayat 3 KUHP Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia